. Mahfud MD jadi cawapres Anies Baswedan gak main-main, pengamat, dia tidak disukai bandar politik. Bursa pencapresan Pilpres 2024 terjadi sorotan. Mengenai perkembangan yang ada, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, KPN, Adit Miftahul menilai Indonesia membutuhkan tokoh calon wakil presiden, cawapres, seperti Mahfud MD. Menurut Adit, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tersebut merupakan sosok yang berintegritas. Oleh sebab itu, Adit meyakini Mahfud MD berpotensi menjadi bakal cawapres dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Akan tetapi, dirinya menilai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, tersebut tetap tidak disukai elit politik meski sudah menjadi bagian dari pemerintah. Dia tokoh bangsa yang tidak disukai bandar politik karena integritasnya dia yang bagus, tegas, dan relatif jujur, Ujar Adit dilansir dari Genpi.co, Senin 5 Desember. Menurut Adit, Mahfud MD merupakan tokoh yang bisa dijual kepada siapa saja, termasuk partai politik. Saya kira beliau jadi pilihan pribadi dari Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pada 2019. Hal itu menjadi bukti, tuturnya. Dirinya mengaku menyayangkan langkah Jokowi pada Pilpres 2019 lantaran tidak jadi memilih Mahfud untuk menjadi wakilnya. Menurutnya, Indonesia membutuhkan tokoh wakil Presiden seperti Mahfud MD. Akan tetapi, yang menguasai tiket Pilpres adalah parpol. Hanya Ketumparpol yang bisa membuat keputusan politik, ucap Adit. Selain itu, Adit juga menilai Ketumparpol hanya mementingkan kekuasaan dengan segala transaksi yang terjadi. Oleh sebab itu, sangat disayangkan dan merugikan jika tokoh bangsa sekelas Mahfud MD tidak bisa maju, tandas Adit. Jokowi Dodo Jokowi Dodo